Intro Teman-teman, so di video kita kali ini Kita akan bermain GPO teman-teman ya Gue tau sih banyak-banyak game-game update juga Kayak AWPG gitu-gitu Cuman AWPG gimana ya Grindingnya tuh parah banget guys Parah gue coba grindingnya tuh parah banget Jadi kayaknya AWPG akan gue tahan dulu Untuk sementara Padahal bagus banget ada gear 5 Sebenernya cuman ya Ya ntar gue akan coba dapetin deh Gue coba dapetin sebisa gue ya Tapi kalo misalkan gue udah gak kuat grindingnya ya Gue akan lepas sih So ya Sekarang kita akan langsung mencoba aja Di GPO Salah satu devil fruit yang legendary juga Yaitu adalah KG KG Nomi teman-teman ya Dimana ini buah menurut gue Ini salah satu buah yang Paling bagus buat dungeon Paling bagus Tapi tempatnya harus sesuai gitu ya Ntar gue kasih liat ke kalian deh Kenapa ini bagus banget buat dungeon ya Makanya kita cepet-cepet aja disini Kita akan showcase-nya cepet-cepet aja ya Dan ya sesuai permintaan kalian Jangan di tempat yang gelap bang Showcase-nya Yaudah gue tempat disini deh ya Walaupun gue bingung gitu Nyerang apaan gitu disini Sivilian kah anjir? Teman ya Kita liat aja deh Oh my god Oh my god Dispatch gak tuh? Oke 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 bentar Oke karena udah ada guardnya Udah ada guardnya Dan ini suara kegedean gitu kan Gue kecilin ke dua aja So ya Sekarang kita akan langsung aja showcase Buah KG KG ya teman-teman ya Jadi Seperti namanya KG KG Kita bisa nge-spawn bayangan Itu dimana itu adalah ultinya ya Silhouette Assault gitu teman-teman ya Kita pake ke skill pertama dulu deh Bat Tornado Ya kayak gitu teman-teman ya Damagenya cuma 12 Kecil parah gak sih? Damagenya kecil parah Dan kalo kalian mau liat status gue Itu status gue itu Devil Fruitnya 500 Defense 500 Kenapa gue gedein? Karena Semakin besar damage kalian Semakin besar juga Darahnya si Silhouette Assault ini teman-teman ya Lalu stamina gue 300 Karena Sumpah nih Devil Fruit Kalian butuh stamina banget Sword Mastery 190 Karena gue Gue suka Suka ngelawan boss ya Jadi gue mesti bantuan pake Ada M1 dari sword juga teman-teman Dan emang gue suka pake pedang juga sih Dari Dari 500 itu Devil Fruit teman-teman ya Damagenya Bat Tornado nih kalian bisa liat tuh Damagenya kayak cuman 12 12 kecil banget Jadi untuk farm ini kayaknya kurang sih Kalo menurut gue ya Kayaknya kurang Tapi Ada beberapa skillnya yang lumayan mantep Kayak misalkan Shadow Trap nih Shadow Trap ya Tuh Shadow Trap kayak gitu Cuman sayangnya Shadow Trap gak bisa nyerang Lebih dari 1 orang teman-teman ya Gak bisa nyerang Lebih dari 1 mob juga Jadi kalo misalkan Kayak tadi tuh Mobnya kan udah Udah berkerumun tuh ya Tapi yang bisa diserang tuh Cuman 1 teman-teman ya Jadi Gimana ya Rada kurang berguna juga Selurut gue Kecuali lawan boss ya Untuk lawan boss itu GG sih Dan itu jaraknya jauh banget Kalian bisa dari sini nih ya Gue contohin dari Dari sini sekalipun Kalian masih bisa Shadow Trap nih Dari sini nih ya Gue langsung Shadow Trap tuh Bisa teman-teman ya Jadi ini Bisa dipake dari jarak jauh gitu Makanya ini buah Semi-semi AFK gitu cuy Jadi kalo kalian udah Pake Ulti kalian ya Itu kalian bisa Semi-semi AFK Tinggal diem doang di atas Kalian bebas gitu Mau Shadow Trap Atau pake Shadow Grass Kalo kalian mau liat Ini Shadow Grass Kayak gini teman-teman ya Ini Shadow Grass nih Yap Kayak gitu Tapi gak kena Imagine gak sih Dan dia area Itu area itu bagus banget sih Sebenernya sih Dan itu langsung ngerusak block ya Ini langsung ngerusak block Jadi untuk PVP juga GG nih teman-teman ya Yang Shadow Trap juga dia langsung Ngerusak block setau gue Tuh ya Eh bisa nih Shadow Trap Bisa dipake Ke Kesemuanya Tapi Dia harus dalam satu tempat titik yang sama nih Contohnya kayak begini nih ya Kalo titiknya sama kayak gini bisa Nih kalo Shadow Trap kayak gini teman-teman nih Shadow Trap Boom Itu damage-nya sakit banget Gak sih barusan Gigi gaming gak sih Gigi kan ya Gigi kan ya Shadow Tapi ini kan kalian gak boleh Gak boleh rip aim anjir Kalo pake Kalo pake Devil Forte ini Soalnya dia Dia gak Apa ya Gak auto aim gitu Jadi kalian mesti arahin Nah kayak gitu ya Bam Nah kayak gitu cuy Jadi dia gak ada auto aimnya sama sekali cuy Imagine musuh hilang semua kan Ini kenapa gue gak suka showcase disini nih Musuhnya hilang semua anjir Siapa yang gak harus gue serang coba kalo kayak gini Oh ini nih ada nih Oke Sini-sini Kita akan langsung coba lagi Shadow Graphnya teman-teman ya Boom 50-an 60 Damagenya 100 anjir Liat gak sih Jadi damagenya Shadow tuh sebenernya sakit teman-teman ya Setiap kali nyerang aja dia udah 100-100-100 gitu kan Nyangkut di bawah gak tuh Nyangkut di bawah anjir Imagine Ini kalo misalkan gue langsung Tangkep ya Gak kena Liat kan Rip aim kan Rip aim kan Kalo kalian rip aim yaudah ya Sedih ya Rip aim udah sedih sih Mau gimana lagi gitu kan Jadi ini buah kalian gak boleh rip aim sama sekali Karena dia gak ada Gak ada auto aimnya sama sekali ya Dan Nyangkut gak tuh di bawah anjir Imagine Gue kalo di bawah gini bisa buat Bat Tornado gak ya Eh bisa dong Nani Bisa dibuat Bat Tornado Oke Kita pake skillet selanjutnya dulu Fleeing Shadow Ini buat kabur enak banget Kalian bisa liat teman-teman ya Ke atas ya Tuh Jadi dia kayak Ya kayak ngedash gitu sih Ngedashnya tapi bisa Bisa dari jarak jauh juga teman-teman ya Pena lu meninggal Meninggal lu Nih gue fleeing shadow Misalkan dari bawah sini Gue pengen kabur Dan itu setau gue Kalo kalian diserang sekalipun ya Itu kalian bisa Bisa kena deh Bisa langsung kabur deh Pake fleeing shadow Oke gue kabur nih ya Tuh Kalian abis diserang aja Itu bisa langsung Bisa langsung kabur Jadi ini bagus banget buat Menghindari boss Misalkan bossnya Agro kalian gitu kan Nah kalian bisa langsung kabur Pake fleeing shadow itu Itu not bad sih Dan itu biasa gue pake Buat di shadow Buat di dungeon sih Jadi kalo di dungeon misalkan gue udah Digebukin kan Kalo kalian di dungeon Apalagi solo gitu kan Digebukin terus tuh Nah kalian bisa pake fleeing shadow itu Untuk kabur cuy Oke Skill selanjutnya itu adalah Burying shadow Dia kalo gak ditahan Kayak begini Ya tuh kayak gitu Damagenya 40 Gue gak tau deh berapa sih Kayaknya 40 terus-terusan deh Kayak begitu ya Apa cuma 40 doang ya Gue gak tau sih Kalo ditahan dia bisa jadi lebih jauh cuy Jadi kayak Ngedash ke depan gitu Contoh-contoh-contoh Kita coba Dan dia cooldownnya mati banget sih Nah tuh Kedepan gitu ya Iya gak sih Kedepan gitu kalo misalkan ditahan Kalo gak ditahan Dia langsung Jadi damagenya kayaknya sama aja sih Damagenya sama aja Kayak gak beda jauh gitu Jadi mendingan gak usah ditahan sih Kalo menurut gue Kecuali kalo kalian Emang pengen nyerangnya Dari jarak jauh gitu kan Tapi ya Buat apa juga nyerang dari jarak jauh Kan juga langsung Bearing shadow Aduh gue nge-lag Aduh gue nge-lag Aduh Nge-lag Langsung bearing shadow Gak keliatan Gak imagine gak nge-lagnya Udah dulu lah ini anjir Shadow Bad shadow Nah goodbye Oke Sekarang Kita ngeliat ultimate nya Temen-temen Ini ultimate nya Jujur aja nih Gak bisa nih Dia ngelawan civilian Bisa gak ya Dia nyerang civilian gak ya Dan disini gak ada orang Oh ini kita coba nih Kita langsung aja coba Nih ya Kita langsung di atas Langsung aja silhouette assault Nah itu dia silhouette Ya Dan dia nyerang otomatis Dan pake skill otomatis GG Gaming gak sih guys Dia nyerang otomatis Pake skill otomatis Kalian cuman diem doang Udah Pake ini buah semi-semi AFK gitu cuy Cuman kadang-kadang bego AI nya Liat tuh Gak tau ngapain dia anjir Dia pake M1 sih Dia pake nyerang Serang M1 sih Makanya gue naikin pedang gue juga Karena dia pake Pake elo nya Liat tuh Dia nyerang elo nya Liat ini Ih kabur Ini nih kabur Iya loh Kena lu Iya loh Mau nyerang yang mana lagi bang Cuman Kalian perhatiin stamina gue dah Liat Ini dia berkurang terus-terusan pak Dan itu berkurangnya banyak banget Temen-temen ya Jadi ini Ini salah satu buah iblis Paling boros Makan stamina pak Cuman damage nya gila Liat gak sih Duh sekali pukul 23 tuh kan GG gak sih GG gak sih guys Kita Diam doang udah gak perlu Ngapain-ngapain anjir Diam doang Gak usah ngapain-ngapain cowok Liat gak Dia nyerang sendiri Jadi kalo kalian mau leveling Juga sebenernya enak gitu kan Pake siluet Jadi kalian cuman diem doang Udah Kalo lawan boss apa lagi cuy Lawan boss menurut gue Paling enak pake KGKG Kenapa Karena gue tinggal Tinggal spawn siluet assault Udah kan dia nyerang-nyerang tuh Gue tinggal dari jauh Misalkan gue mau pake Pedang gitu Gue mau M1 juga Atau gue mau elo smash Gitu kan bisa gitu kan Atau kalo misalkan kalian pake yang Cannon tuh Kalian tinggal tembak Pake cannon Enak banget anjir Sumpah Jadi Kayak apa ya Kayak kalian tuh dua orang gitu Sebenernya Itu siluetnya tuh dua orang Dan darah dia banyak Liat gak sih Darah dia tuh lumayan banyak Jadi bisa bertahan cukup lama lah Cukup Cukup lama temen-temen ya Jadi ya Lumayan Lumayan GG lah ini siluet temen-temen Ih Nyangkut di bawah gak tuh semuanya anjir Woi Shadownya nyangkut di bawah juga kah Ya Shadownya nyangkut di bawah Anjir Ya cuman kadang-kadang nih Buah KGKG ngebak gitu Gara-gara shadow grass Ini nih shadow grass Memang Rada-rada dajal ngebaknya anjir Ya Itu dia untuk KGKG Ih dia pindah kemana co Dia pindah kemana tuh siluet gua Oh itu dia tuh siluet gua Dia auto aim gitu sih coy Jadi kalian tinggal diem doang Udah Dia akan mendeteksi siapapun Yang ada denget kalian Langsung dipukulin sama dia anjir Cuman stamina nya anjir Kalo kalian mau Irrit stamina nya Kalian jangan ngeskill Kalo kalian ngeskill juga Pasti coba banget abis sih Contoh-contoh Gua pengen bawa dia kesini Gitu kan Dia nyerang tuh kan Dia nyerang Nah gua nyerang juga nih Dia nyerang Gua nyerang juga gitu kan Gua shadow grass Terus gua shadow trap Terus gua langsung Betor nado Gitu kan Liat-liat Stamina gua langsung mau abis gitu kan Jadi Dia emang makan stamina tuh Boros banget cuy Makanya nih Makanya gua kalo misalkan Pake dia Gua jarang pake Jarang pake skill-skill KGKG yang lainnya gitu kan Gua biar nah dia yang nyerang gitu kan Jadi gua bisa nyerang pake tangan Bisa M1 Gua bisa Elo smes Gitu kan Gua bisa Pounding festival Kalian bisa pake pedang kalian M1 Jadi lebih Lebih enak temen-temen ya Kalo kalian Satuin lagi sama Devil Fruit nya lagi Serangan Devil Fruit kalian Jadi Stamina tuh boros banget Liat Boros banget pak Parah borosnya Tungguan dia shadow grass pertama Gua shadow grass kedua Nah Boros gak sih Liat Leveling lumayan Walaupun damage nya Menurut gua Rada kurang sih Kalo untuk leveling ya Soalnya kan Ya Dia lebih bagus Buat 1v1 gitu loh guys Jadi kalo misalkan Ada banyak Dia bisa di overwhelm juga Bisa kalah juga dia Dia bisa digebukin juga Mati dia itu Lama-lama sih shadow assault nya Jadi Lebih baik Kalo ini satu-satu kayak gini Kalo ini satu-satu kayak gini Dia bisa menang cuy OP dia Sekarang kita langsung aja Ketempat dungeon nya Temen-temen ya Tapi Tapi ya Jadi dungeon itu Mesti tempatnya Tempat yang di sky Ya Kalo dungeon ada tempat yang lain Gua gak menyarankan kalian PKKG sih Karena Gak bisa dipake untuk AFK cuy Oke Sekarang kita langsung aja Mencoba ke tempat yang Dungeon yang sky temen-temen ya Ini gua akan beli Dungeon map chooser dulu Oke Sebenernya gua tadi Kagak milih sih Tapi Tiba-tiba Dia langsung sky gitu kan Banget anjir Itu tadi kalian ada Ada pilihan yang sebenernya gitu kan Sky island atau apa Segala macem Nah Kita langsung coba aja temen-temen ya Ini kalian awal-awal kan Kalian gak bisa pake siluet assault nih Ya kan Gak bisa kan Ultimate burn Itu full Jadi kalian harus Ya ngalahin dia dulu gitu kan Ngalahin aja dulu semua gitu kan Gebukin aja coy Ini mah Kalo masih awal-awal mah Gebuk aja anjir Ini Aduh astaga Ini Hmm Kalian gebuk aja coy ya Gebuk pake tangan aja coy ya Itu kalo kalian mau Pake yang shadow grasp gitu-gitu Juga bisa aja Liat nih Liat nih Gue shadow grasp dari jauh nih guys Shadow grasp Gak bisa imagine Ketutupan gituan Aduh Shadow Nah mati Oke Clear Pokoknya kalian sampe WF5 sih Setau gua kalian sampe WF5 Baru kalian bisa pake Yang ultimate Yang ultimate kalian nih Siluet assault Abis itu kalian tinggal bisa FK Udah tinggal tidur doang cu Tinggal Tinggal Literally kalian tinggal diem gitu Gak perlu ngapa-ngapain Udah gampang banget Sumpah gampang banget Jadi ini Salah satu buah Paling bagus untuk Apa? Dungeon Kalo menurut gua ya Daripada Merah Merah juga bagus sih Merah bagus sih Parah merah bagusnya anjir Boring shadow Aduh Dibully Kabur Oh liat gak sih Liat gak sih Paling shadow tuh enak banget tau gak sih Practical banget anjir Jadi kalian bisa langsung kabur begitu Mati lo Hati-hati stamina kalian By the way temen-temen ya Aduh Mana sih Ini disini tuh enaknya Kenapa tau gak Kenapa Kenapa gua biarin shadow Shadownya Disini bisa FK Karena dia gak akan pernah dateng ke kalian gitu Kita masih datengin ke mereka anjir Gak kena Imagine Rip I'm Aduh Aduh Hmm Ninggal lo Udah gua pake elohem reala anjir Kelamaan tau gak sih Pake shadow tuh kelamaan sumpah Karena serangannya shadow Gak ada yang bener-bener AOE gitu AOE nya tapi jaraknya tuh mesti 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 deket banget Hmm Meninggal Hmm Aduh Udah mati Sini Nah itu ultimate udah mau penuh kan tuh Ultimate mau penuh kan bentar lagi kan Gua tuh shadow bisa gak sih dari sini Coba contoh Shadow bisa gak Gak bisa ya Dia kalo ada barrier gitu gak bisa cuy ya Jadi kalian mesti bener-bener gak ada barrier Baru kalian shadow grass Bisa gak Nah bisa tuh ya Shadow grass dari situ bisa tuh Jadi kalo ada barriernya Kalian nyerang gak akan bisa cuy Ini berapa sih Ininya gede banget kayaknya suaranya Oke udah cukup ya Kita ketemu lagi kalo misalkan ultimate Baru udah penuh temen-temen ya Oke ini udah bisa temen-temen ya Udah bisa Udah bisa Udah bisa ultimate Jadi caranya nih caranya Itu padahal masih ada satu lagi ya Caranya Kalian ke pojok aja cuy Udah kalian tinggal ke pojok Kalian tinggal pake Silhouette asal Udah udah diem doang Silhouette asal kalian akan nyerang sendiri Liat gak sih Liat Dia bahkan tembus barrier gitu cuy Jadi setiap kali Setiap kali ganti itu Kalian pake fleeing shadow Kabur udah ke pojok That's it man You just have to do nothing man Just do it Udah diem-diem Literally kalian diem disini Dia nyerang sendiri Liat ini Liat ini Tuh Nyerang sendiri Walaupun Tuh-tuh-tuh Ilang kan Dia nyerang sendiri Liat perhatiin Gue dapet hit tuh barusan Padahal gue diem doang gitu disini kan Makanya nih buah enak banget Untuk kalian semi AFK gitu cuy Kalo menurut gue ya Buat semi-semi AFK gitu enak banget Gitu kan Kalian tinggal diem doang Dia nyerang sendiri tuh Liat tuh Gak sih Jangan sendiri Kalo kalian pake merah-merah Ya bagus juga Kalian bisa tinggal terbang di atas Karena itu bagus juga sih Cuman Kalo di tempatnya kayak sky kayak gini Nah itu merah-merah susah tuh Merah-merah susah Karena ya Ya kalian bisa liat aja Liat kebegitulah ya Gak jelas anjir Liat tuh Ada sembunyi-sembunyi gitu kan Nanti Ini kadang-kadang kayak gini nih Kalo misalkan dia lagi kayak gini Ya tinggal tunggu aja temen-temen Tapi kadang-kadang Dia gak mau jalan nih Liatnya nih Kadang-kadang dia gak mau jalan juga Kadang-kadang dia nge-stuck gitu disini Diem doang Tuh kan Eh udah kelar tuh WV udah kelar Perhatiin gak sih Gigi gaming gak sih guys Perseternya masih banyak Nenya tiba-tiba udah kelar Gue nge-chat apa gimana dah Udah tinggal diem doang That's it man Just Just do nothing Bahkan untuk boss sekalipun ya Liat tuh boss Nih boss nih Tuh Itu boss loh Kalo kalian mau lebih aman lagi Misalkan bossnya ada dua ya Kalian kalo misalkan bossnya Kalian kabur aja kesini Nih kalian kesini aja Kalian kesini nih Diem aja disini Bossnya gak akan pernah kesini kok Nih kalian diem aja udah Bossnya gak akan pernah kesini gitu Gak akan nyampe juga dia Pika-pika tuh gak akan nyampe Kalian tinggal block aja Udah Silhouette kalian berantem sendirian disitu Gak akan pernah kalah cu Silhouettenya kalo 1v1 mah Silhouette tidak akan pernah kalah Kalo 1v1 guys Jadi kalian gak usah takut Pasti menang Liat gak sih tuh Pasti menang Dan darah dia akan kereset lagi Setelah selesai wave-nya ya Jadi Ini the ultimate The ultimate dungeon fruit sih Menurut gue sih Kalian bisa tinggal diem doang Anjir OP banget OP parah malah Menurut gue sih Liat gak sih tuh Gaper-perlap ngapa-ngapain Cok diem aja diem Udah diem Saya Itu dia untuk KG-KG Nomi Yang menurut gue GG banget ya Kalo kalian mau pake Pastikan itu di akun kalian Yang biasa untuk dungeon ya Jadi ya Statusnya gak usah gede-gede sih Kalo kalian mau tambahin stamina Sebenernya boleh Tapi kalo untuk dungeon doang Gue rasa kalian gak butuh Sword Master sih Gak butuh Gak butuh Sword Master Kecuali kalo kalian Mau ngelawan boss juga Ini kan gue pake Karena gue pengen ngelawan boss kan Karena Kalo gue pake Devil Fruit semua Atau stamina semua Itu pasti boros banget gitu kan Jadi Gue masukin ke Devil Fruit sendiri Untuk Mukul-mukulin musuhnya Jadi nambah Nambah itu Nambah apa sih Persentage damage kalian Biar dapet Biar dapet Rewardnya gitu Kalo lawan boss Soalnya takutnya Kalo kalian pake Silhouette gini doang Dia gak dapet rewardnya nanti Karena damage dia Terlalu sedikit Kibandingkan yang lain Temen-temen ya So ya Itu aja untuk video kita Kali ini Thank you buat temen-temen semua Yang udah menonton Dari awal sampe akhir Like jangan suka Dislike kalo gak suka Subscribe jangan mau Gak usah coba apa-apa Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Coo Sampai jumpa di video